Nah, sekarang kalau membomongin pelajaran sejarah, kita juga bisa ada media sosial media, ada media gawai yang mungkin teman-teman lebih familiar untuk anak-anak muda. Di sini ada Kak Ofyani dari Aman Indonesia. Halo, Kak Ofyani. Halo, Kak. Oh, dari Expat Indonesia, maaf. Iya, benar. Ya, Kak Ofyani bersama rakyatnya Kak Meli Sotiawati betul membuat. Iya, betul. Tapi hari ini saya akan sendiri yang memaparkan, Mbak. Iya, jadi paper Kak Ofyani ini berjudul Aman Waryat, seorang pejuang literasi digital untuk penggahan eksploitasi seksual aman di ranah darin. Jadi, silahkan Kak Ofyani. Terima kasih banyak, Mbak, dan Manitia semuanya. Jadi, selamat sore untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ofy. Jadi, saya salah satu proyek manajer di Ekpat Indonesia yang fokus untuk pencegahan terkait dengan kekerasan dan eksploitasi seksual anak dari ranah online. Nah, hari ini ingin memaparkan salah satu proyek kita namanya Aman Warrior, di mana kita juga membicarakan soal hak-hak anak di dunia digital di proyek ini. Aman Warrior ini adalah pendidik sebaya yang kita perkuat untuk menggaungkan isu literasi digital dan juga pencegahan eksploitasi seksual anak di ranah daring. Jadi, eksploitasi seksual anak di ranah daring ini tentunya adalah salah satu pelanggaran hak-hak anak di dunia digital yang perlu ada solusinya gitu untuk anak-anak bisa terbebas dari pelanggaran hak asasi manusia di dunia digital ini. Salah satunya adalah pencegahan eksploitasi seksual anak. Nah, di sini kenapa kami membuat Aman Warrior Project itu karena kami melihat adanya kerentanan anak di dunia digital. Nah, dari konvensi ILO sendiri, ILO menyatakan bahwa situasi kerentanan anak ini sudah menjadi konsen global gitu. Itu salah satunya, di mana maraknya prostitusi dan juga pornografi anak. Yang mungkin dulunya tidak marak terjadi di dunia digital, tapi sekarang prostitusi dan juga human trafficking sudah menggunakan social media dan juga website dan juga teknologi. Sehingga kita perlu melakukan sesuatu untuk mencegah anak dari segala eksploitasi seksual anak di dunia digital. Selain itu, penting juga menginformasikan terkait dengan hak-hak anak di dunia digital. Karena salah satu CRC, Konvensi Hak Anak PBB juga sudah mengeluarkan general comment gitu. Di mana menurut PBB, hak anak di dunia digital itu sangat perlu untuk digaungkan. Makanya ini juga menjadi salah satu latar belakang kami. Kemudian, EGPAD sendiri melakukan sebuah penelitian berjudul Disrupting Harm pada tahun 2022, bekerjasama dengan UNICEF dan juga Interpol. Ini kita menemukan bahwa 92 anak itu rentang usianya 12-17 tahun telah menggunakan internet. Dan 2% anak pengguna internet ini menjadi korban dari kasus-kasus serius eksploitasi dan pelecehan seksual online gitu. Di mana mereka ada yang diperas untuk melakukan aktivitas seksual. Terus juga ada foto-foto mereka yang disebarluaskan tanpa seizin mereka. Kemudian mereka ada yang dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual dengan janji-janji atau dengan hadiah. Dan juga masih banyak lagi pelecehan seksual yang terjadi oleh anak-anak pada saat ini menurut dari data Disrupting Harm. Kemudian kita juga melihat dari KPAI bahwa selama tahun 2016-2020 ini terdapat 3.178 korban pornografi dan juga kejahatan siber terhadap anak-anak. Dan pandemik yang saat ini mungkin sudah selesai tapi pandemik ini juga menjadi salah satu faktor yang menaikkan adiksi atau kecanduan anak-anak terhadap penggunaan internet. Itu meningkat sampai 19,3%. Nah terus juga di tahun 2022 ada narasi bekerjasama dengan Human Rights Watch beserta 14 media yang berasal dari 23 negara. Ini menyatakan bahwa anak-anak itu data privasinya digunakan gitu. Jadi masih ada pelanggaran-pelanggaran privasi anak. Ini menjadi salah satu background kita atau alasan kita kenapa kita ingin membuat program Aman Warrior. Jadi bagaimana anak-anak bisa mengajarkan tentang literasi digital dan juga pelanggaran hak anak ini supaya tidak terjadi gitu. Jadi ini adalah pendidikan dari anak-anak dan juga untuk anak-anak. Nah kenapa pentingnya literasi digital? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa pengguna internet usia anak itu terus meningkat dan ini menjadi bagian yang penting untuk mereka. Di mana mereka itu mendapatkan layanan pendidikan juga melalui internet, kemudian hiburan, layanan pemerintah, semuanya dari internet. Sehingga pengguna internet usia anak ini terus bertambah. Dan juga literasi digital dan keamanan anak di Indonesia itu masih rendah. Dilihat dari laporan Child Online Safety Index di mana Indonesia masih menempati ranking 26 dari 30 negara di Asia Tenggara. Sehingga di Asia Tenggara Indonesia termasuk yang indeks literasi digitalnya itu masih sedikit gitu. Dan dilihat dari indeksnya Indonesia masih kurang di bimbingan keluarga dan juga bimbingan sekolah terkait dengan literasi digital dan keamanan anak di ranah daring. Terus juga minimnya pengetahuan anak ini menjadi anak lebih rentan gitu terhadap pelanggaran hak-hak anak di dunia digital. Salah satunya yang tadi kami sebutkan adalah pelecehan dan juga eksploitasi seksual anak anak orang lain. Nah ini dia adalah amanwarior. Jadi kita sebut amanwarior ini sebagai sang pejuang literasi digital. Jadi ini adalah anak-anak yang kami perkuat untuk menjadi pendidik sebaya untuk anak-anak dan orang muda yang menggaungkan isu literasi digital dan keselamatan anak di ranah daring. Jadi program ini adalah bekerjasama dengan Meta, salah satu perusahaan teknologi yang membawahi Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Dan juga program ini didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Gerakan Literasi Digital Siberkreasi. Kemudian apa sih program amanwarior ini dan siapa mereka? Jadi program amanwarior ini sebenarnya bertujuan untuk memberdayakan anak dan orang muda untuk menjadi pendidik sebaya. Jadi kita nggak hanya sampai kepada pelatihan aja, tapi kita ingin amanwarior, anak-anak dan anak muda ini bersuara untuk memperjuangkan hak-hak mereka di dunia digital, kemudian perlindungan mereka dari eksploitasi seksual anak di ranah online, dan juga bagaimana mereka bisa mengajarkan tentang hak dan kewajiban di internet. Terus proyek ini diinisiasi sejak tahun 2019 sampai saat ini sudah menjangkau 1.035 anak muda di 18 wilayah. Sasaran kami anak-anak berusia 13 sampai 24 tahun. Jadi 13 ini karena biasanya di platform-platform digital, anak-anak itu yang boleh menggunakan social media adalah yang minimal berusia 13 tahun. Dan 24 tahun ini kami ekpat mendefinisikan orang muda itu sampai 24 tahun. Dan juga amanwarior ini diperkuat langsung oleh kami, ekpat Indonesia, dan juga trainer dari meta itu sendiri. Kemudian mereka dipilih berdasarkan kemampuan leadership mereka dan juga public speaking. Tapi kami juga membuka bagi anak-anak yang tidak berpengalaman, misalnya mereka tidak punya pengalaman leadership, tapi kita tetap mengajak mereka untuk jadi pejuang bersama, berjuang bersama, dan kita coaching mereka sampai mereka bisa menjadi pendidik sebaya. Kemudian saat ini sudah melatih 1035, tapi yang menjadi amanwarior, yang menjadi pendidik sebayanya ada 94 anak. Jadi 1035 anak ini dilatihnya bukan oleh orang dewasa, tapi mereka dilatih oleh teman sebayanya yang sudah diperkuat oleh ekpat dan juga meta. Kemudian pesertanya berasal dari forum anak, dari OSIS, Duta Jenre, dan juga organisasi anak lainnya. Biasanya mereka memegang sebuah peran di organisasi mereka. Dan tersebar di 18 wilayah, di wilayah barat, timur, dan juga tengah di Indonesia. Kemudian amanwarior melatih anak dan orang muda lain di kota lainnya, yang tadi saya bilang, jadi ini pelatihan dari anak untuk anak, kenapa kita ambil anak yang melatih supaya tercipta pelatihan yang youth friendly atau child friendly. Jadi dari temuan kami ketika anak yang menjadi pelati, itu anak-anak peserta jadi lebih terbuka dan mau menceritakan pengalaman, misalnya pengalaman terkait pelanggaran hak anak yang mereka alami di dunia digital. Jadi mereka lebih terbuka dan lebih enjoy untuk menceritakan pengalaman ini dan juga mencari solusi bersama-sama. Dan ini ada cerita sukses terkait dengan amanwarior. Saya ingin share video sedikit tentang testimoni amanwarior. Nama aku Fathia Nuridzah, aku dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Alasan aku mendaftar menjadi amanwarior yang pertama itu karena keresahan pribadi nih, semakin banyak perilaku-perilaku kejahatan yang ada di internet. Jadi aku ingin mengajak teman-teman dan juga memperluas audiens nih, agar apa yang aku sampaikan bisa berdampak bagi orang yang lebih banyak. Isu literasi digital itu adalah salah satu isu yang sebelumnya tidak pernah aku sentuh dalam program Kota Laik Anak. Nah, makanya Ekpat Indonesia mendorong saya untuk mengikuti, bahkan memfasilitasi saya, melatih saya dalam isu literasi digital ini melalui amanwarior dan aman proyek, sehingga saya bisa tahu, bisa aware, bisa terbuka mindset-nya tentang isu literasi digital. Terlebih, ini adalah salah satu cara untuk saya belajar sehingga aku, sehingga saya bisa membantu Kota Solo untuk mengurangi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak, baik secara langsung maupun secara online. Tentu aja, dampak nyata yang bisa saya rasakan adalah ketika kita berbagi ilmu yang kita tidak bisa dapatkan di pendidikan formal, misalnya sekolah atau perkuliahan, kita jadi lebih bisa mengetahui tentang literasi digital, bahaya-bahaya di literasi digital, lalu juga kita bisa menghindari hal-hal negatif yang tadi sudah disebutkan, seperti saya berbullying, lalu juga ada troll dan lain-lain, bahkan hingga penipuan itu kita bisa antisipasi hal tersebut. Perubahan yang paling aku rasakan adalah ketika berada di dunia internet. Aku menjadi lebih merasa aman dan nyaman menggunakan internet, dan tentu saja aku juga akan terus berusaha mengkampanyekan tentang literasi digital dan perlindungan anak. Selain itu, aku juga lebih menggagas tentang isu-isu eksploitasi anak di dunia internet, karena sekarang sangat marah sekali isu eksploitasi seksual anak di dunia internet. Dan saya merasa bahwa saya menjadi lebih bijaksana dalam berinternet, dan saya sangat tertarik dengan edukasi literasi digital, dan saya ingin berpartisipasi aktif dalam menyuarakan aspirasi dan suara saya di dunia digital. Dan siapa sangka saya terpilih dan berkesempatan untuk menjadi amanwarior, yang dimana merupakan pendidik sebaya literasi digital, dan saya disiapkan oleh Ekpa dan Facebook untuk menjadi seseorang trainer, dan mengasah public speaking saya sehingga saya bisa menjadi seseorang tutor sebaya bagi anak-anak Indonesia, dan saya bisa memberikan edukasi yang luar biasa bagi anak-anak Indonesia terkait literasi digital. Dan itu merupakan kebanggaan bagi saya, karena di usia saya yang muda, saya sudah bisa memberikan edukasi tentang literasi digital bagi anak-anak di Indonesia terkait internet yang aman dan nyaman. Perubahan pada diri saya dari awal mengikuti aman program, sampai sekarang menjadi amanwarior adalah, saya lebih percaya diri, saya berani untuk menyampaikan pendapat saya, serta saya juga berani untuk mempresentasikan dan membawakan modul yang sudah saya pelajari. Dan saya juga menjadi pengguna internet yang lebih baik, serta saya mampu membedakan mana yang baik dan tidak dalam perinternet. Awalnya saya tidak tahu apa itu literasi digital, dan saya juga tidak tahu bagaimana saya bisa mengamankan akun media sosial saya. Tapi setelah saya menjadi amanwarior, saya menjadi tahu dan paham bagaimana cara saya untuk mengamankan media sosial saya, dan juga mempaham apa itu literasi digital. Perubahan yang dia alami saat menjadi amanwarior adalah, lebih percaya diri, dan juga mendapatkan pengetahuan lebih banyak tentang internet, dibandingkan teman-teman dia yang lain. Awalnya dia masih malu-malu untuk membawakan materi di depan banyak orang, namun setelah pelatihan, dia mendapatkan kepercayaan diri, dan menjadi lebih berani untuk bersuara. Perubahan yang ingin saya lakukan, yaitu saya ingin menciptakan internet yang aman, untuk saya dan juga lingkungan sekitar, dengan cara menggandeng anak dan orang muda lainnya, untuk dapat sama-sama menciptakan internet yang aman dan nyaman, sehingga terhindar dari berbagai bahaya eksploitasi seksual. Jadi aku berharap teman-teman sekitarku, orang tua dan juga adik-adikku, semakin aware nih, dalam berinteraksi, kemudian menjaga informasi pribadinya di dunia internet. Dan kita tidak perlu merasa khawatir lagi, tentang kejahatan-kejahatan dunia maya yang sering terjadi. Ya, jadi itu sedikit testimoni dari teman-teman Aman Warrior. Jadi di program ini, kami mendidik mereka terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran hak anak yang ada di dunia digital, seperti salah satunya eksploitasi seksual anak. Terus kami juga memperkuat mereka dengan apa sih itu hak-hak anak di dunia digital, apa hak-hak dasar mereka gitu. Terus juga apa aja misalnya hak-hak mereka yang mereka bisa dapat ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual di dunia online. Apa aja hak-hak pelaku, kadang anak dan juga orang muda menjadi pelaku dan juga saksi gitu ya, ketika berhadapan dengan pelanggaran hak anak, mereka juga diberitahu bahwa mereka itu juga punya hak-hak yang spesial, karena mereka adalah anak-anak. Di situ kita mengajarkan terkait dengan hak-hak anak, perlindungan anak gitu, siapa itu anak melalui program pendidikan ini. Cerita sukses yang tadi melalui testimoni, di sini juga mau menyampaikan bahwa dari program ini, akhirnya mereka juga selain pemahamannya meningkat terkait literasi digital dan juga pencegahan eksploitasi seksual anak online, dan pelanggaran hak anak lain di dunia digital, mereka juga jadi terampil terkait dengan public speaking dan juga menggunakan teknologi, karena mereka dituntut untuk menjadi trainer secara online. Kemudian mereka setelah menjadi aman warrior, mereka melakukan inisiatifnya sendiri di masing-masing organisasinya, seperti mereka melakukan pelatihan, youth consultation, siaran radio, talk show, dan sebagainya, dan sampai menjangkau 2.000 peserta. Kemudian juga mereka saat ini menjadi pembicara di beberapa event-event di daerah mereka, dan juga terpilih menjadi salah satu jawara internet sehat. Dan kesimpulannya dari kami, aman warrior ini merupakan bentuk kolaborasi dari multi pihak, dari korporasi, dari pemerintah, dan juga masyarakat sipil untuk meng-counter arus informasi dan gap pengetahuan literasi digital terhadap anak. Kemudian juga aman warrior menjadi salah satu upaya untuk memperjuangkan literasi digital di Indonesia untuk meredusir kerentanan anak dari kekerasan seksual di ranah digital. Kemudian meskipun ruang lingkupnya terbatas, aman warrior dapat menjadi model pejuang di masa kini dan masa mendatang menggunakan pengetahuan dan berjejaring seluas-luasnya untuk melawan arus informasi yang menjerumuskan anak. Dan ini rekomendasi dari kita terhadap literasi digital di Indonesia. Jadi harapannya program pendidikan dan pemberdayaan anak dan orang muda dalam topik ini bisa terus dilakukan, karena kerentanan anak di online terus terjadi. Kemudian adanya program untuk memperkuat aman warrior yang sudah ada, karena perkembangan teknologi sudah semakin canggih, ada AI sekarang, terus bergerak perkembangannya. Jadi harapannya resource yang sudah ada, anak-anak yang sudah diberdayakan ini terus mendapatkan update terkait dengan perkembangan teknologi dan isu-isu pelanggaran hak anak. Kemudian harapannya juga pemerintah bisa menjadikan isu ini kurikulum wajib di sekolah. Jadi anak-anak bisa mendapatkan ini di sekolah masing-masing. Kemudian juga harapannya pemerintah daerah seperti misalnya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ini bisa terus memberdayakan anak-anak yang sudah diperkuat untuk menjadi pendidik sebaya di daerah masing-masing. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke Mbak Alia. Ya, terima kasih Kak Ovi untuk presentasinya. Sangat menarik ya. Dengan program Akmanulari. Melihat tadi faksa yang diberikan oleh Kak Ovi dari riset yang ada itu, 92 persen anak memakai internet. Dan 2 persennya itu menjadi korban kasus eksploitasi. Dan ini hanya yang terlihat, 2 persen. Belum yang kita tidak ketahui. Dan ini menjadi urgen yang sangat besar untuk Indonesia. Dan harapannya memang Amanulari bisa lebih diresmikan lagi mesin kolaborasinya. Tadi ada beberapa rekomendasi yang mungkin nanti bisa kita diskusikan, mana yang sebenarnya bisa dilakukan, dan bagaimana kita bisa menyampaikannya. Untuk menimpetkan lagi pendidikan HAM di Indonesia. Dan menimpetkan lagi ruang aman di internet untuk anak-anak muda. Dari, oleh, dan untuk anak-anak muda.